Pemerintah Kota Semarang Gandeng berkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia PPJI Kota Semarang simulasikan program makan siang gratis bergizi sesuai dengan program yang akan dicanangkan pemerintah pusat. Wali Kota Semarang meminta menu makan siang disesuaikan dengan celera anak-anak sehingga makanan yang disajikan akan disukai anak dan akan habis termakan. Simulasi pembagian makan siang gratis bergizi dilakukan di SD Negeri Gizi Drono 3 Kota Semarang. Dalam simulasi tersebut para siswa dibagikan paket makan siang dengan menu nasi, chicken katsu, sayur, dan buah. Para siswa yang memperoleh makan siang gratis mengaku sangat senang dan menilai makanan yang disajikan enak dan lengkap. Wali Kota Semarang menjelaskan simulasi pembagian makan siang gratis bergizi tersebut untuk menyongsong program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ITA, Sapaan Akrab Wali Kota Semarang tersebut sudah menyiapkan buku yang berisi pilihan menu makan siang yang tentunya sesuai dengan selera anak. Saya sampaikan bahwa di pemerintah Kota Semarang ini juga sudah menyusun menu makan siang bergizi untuk anak SD dan SMP. Kenapa kita menyusun? Karena makan siang bergizi ini kan akan berkelanjutan. Yang pertama, yang kedua pastinya makan siang bergizi itu ya pasti harus terpenuhi gizinya. Dan kita kan tahu kalau anak-anak ini kan kalau makannya tidak sesuai dengan mereka ya pasti sudah ditinggalkan. Nah kami seleranya. Langkah yang luar biasa. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah juga sama. Mencoba untuk membuat langkah-langkah dalam maka mempunyai kebijakan pemerintahan yang berat. Insya Allah saya yakin dan percaya karena beliau sangat support buwali dengan tempat Pemkot Semarang. Termasuk menu itu menu yang ada sekarang menu ini satu dari beliau sendiri. Jadi menu yang ada saat ini itu menu yang sudah dirancang oleh beliau jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, PPJI Kota Semarang, mengaku siap mendukung pemerintah Kota Semarang dalam menjadi wadah penyedia makan siang yang bergizi. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, kami siap menjadi mitra pemerintah untuk kebijakan program pemenuhan makan bergizi untuk anak siswa. Jadi sebagai contoh ini tadi, kami sudah mengimplementasikan menu yang sudah disusun oleh pemerintah Kota Semarang. Diperkirakan program makan siang gratis bergizi yang ditujukan untuk anak-anak Indonesia tersebut akan dimulai efektif pada awal tahun 2025 mendatang.